Intro Presiden Jukowi telah meminta Menteri Sosial agar menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat pada bulan Januari di tahun 2021 dengan tepat sasaran akan tetapi di lapangan ada kesulitan dan proses yang harus dilalui oleh pihak PMD SOS beserta Kepala Desa yang masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mencairkan dana DD desa masing-masing untuk pagu dana DD sudah ditentukan dengan besaran 79 miliar untuk 93 desa sudah dialokasikan untuk Kabupaten Lebong namun yang menjadi pertanyaan sampai saat ini yaitu besaran nilai pagu ADD di setiap desa yang belum diketahui masih dilakukannya koordinasi dengan pihak BKN dan BAPEDA untuk mengetahui besaran dana ADD di tahun 2021 jika anggaran ADD dan DD di setiap desa sudah ditetapkan maka anggaran tersebut bisa menjadi acuan untuk setiap desa menyalurkan BLT sesuai dengan APBD masing-masing desa kami pada dasarnya dinas PMD menyambut baik apa yang dihimbangkan oleh Presiden kita RI tetapi mekanisme yang kami harus lalui bahwa siapnya hanya desa dalam menyalurkan kegiatan mereka baik itu BLT, fisik dan lainnya harus menetapkan APBD desanya terlebih dahulu sementara untuk kegiatan 2021 APBD desanya mereka harus sahkan dulu ini sebagai informasi yang bisa kami sampaikan ke desa bahwa tampaknya di tahun 2021 ini besaran BLT masih dijadikan sebuah ketetapan peraturan Menteri Keuangan jadi untuk perbulannya 300 Pak 300 untuk satu penerima manfaat dari Tubai, Mita Desria, Lebong TV melaporkan